Intro Klinik dan karantina balai konservasi sumber daya alam Papua Barat ini baru dibangun oleh Kilang Pertamina International Unit Kasim dengan tujuan dapat mengembalikan tingkah laku satwa yang ditangkap dari tangan manusia sebelum dikembalikan ke alamnya Setelah diresmikan tempat ini sudah diisi dengan beberapa jenis satwa seperti Kakatua Jambul Kuning, Kasuari Gelambir, dan Kakatua Raja Sejumlah satwa ini akan dikarantina hingga batas waktu yang tidak ditentukan hingga satwa tersebut dapat kembali menyatu dengan alam Tempat ini juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin membawa satwa yang dilindungi untuk dikarantina karena memiliki tujuan untuk menjaga sejumlah satwa di hutan Papua agar tidak mengalami kepunahan Itu melaksanakan program pilar lingkungan hidup Di sini kita bekerjasama dengan balai BKSDA di Sorong untuk membantu proses konservasi yang ada di Taman Wisata Alam Sorong Di belakang kita ini adalah gedung klinik yang merupakan bantuan dari Pertamina dan di belakangnya ada kandang juga, kandang untuk isolasi dan rencananya nanti akan ada kandang santuari yang akan kita siapkan juga Ini bagian kolaborasi, jadi untuk mendukung terciptanya dan tercapai tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu SDGs dan ini bagian dari komitmen kita untuk menjalankan environmental, social and governance komitmen Sesuai dengan aturan masyarakat, diharapkan untuk tidak lagi memelihara sejumlah satwa yang dilindungi karena pemerintah telah menyiapkan tempat bagi satwa tersebut sebelum dilepas liarkan Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat